datangnya huruf mim ya. Sekali lagi, idhom safawi, yaitu datangnya huruf mim sukun di akhir kata dan datang juga setelahnya huruf mim yang berharokat. Jadi ada mim sukun, kemudian ada mim berharokat. Maka ketika itu diidhomkan atau dileburkan huruf mim sukun dengan huruf mim berharokat supaya keduanya menjadi satu huruf mim bertasdid yang terdengar jelas gunah atau dengung pada huruf mim tersebut. Dan dinamakan juga dengan idhom mimi dan idhom mislain sorgir. Jadi idhom safawi ini biasa juga kita sebut dengan sebutan idhom mimi atau idhom mislain sorgir. Atau mutamasilain kita sebutnya seperti itu. Dinamakan idhom karena huruf mim sukun masuk ke dalam huruf mim berharokat secara sempurna. Dinamakan mislain karena huruf yang melebur dan dileburkan keduanya adalah satu dari segi nama, bentuk, lafaz, dan sifatnya. Maka bertemunya dua huruf yang sama. Sama hurufnya, mekrodnya, sifatnya. Dinamakan sorgir karena huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Sorgir. Kalau di dalam tingkatan gunah sendiri masuk di dalam idhom itu adalah masuk di dalam idhom yang paling sempurna. Masuk di dalam idhom yang paling sempurna. Jadi harus disempurnakan idhomnya. Karena dia terjadinya gunah akmal. Terjadinya gunah akmal yang paling sempurna. Nah, terjadi itu temannya sama dengan nun, tasdir, mim, tasdir. Jadi, mim yang di idhomkan juga hukumnya sama. Baik hukum nun yang berhukum idhom ataupun hukum mim yang berhukum idhom itu termasuk dalam tingkatan gunah yang tertinggi. Jadi dia masuk di dalam gunah yang akmal. Akmal. Paling sempurna. Di atasnya kamilah yang paling sempurna. ya, akmal ya. Jadi harus sempurna. Seperti itu ya. Materinya tidak banyak untuk cara mengucapkannya karena dia gunahkan saja. Yang jelas hurufnya juga cuma satu. Di dalam hukum mim sukun itu, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Itu saja ya. Kalau misalnya ada perbedaan nama, itu hanya perbedaan penyebutan saja. Jadi, harus sama-sama difahami. Jadi, karena dia disebutnya bisa merupakan huruf yang apa namanya? Yang keluar dari bibir. Maka dia dinamakan dia idhomnya. Bisa disebut sebagai idhom safawi atau idhom mimi atau idhom mislain sohir. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, ini kita ada contohnya. Bisa di-zoom saja untuk contohnya. Yang pertama ada di surah Al-Qurais ya. Ayat 4. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ditandai ada tasdid. Maka, mim yang pertama itu dianggap tidak ada. Jadi, langsung masukkan ke dalam mim bertasdid. Jadi, idhom itu namanya dilebur. Ditasdidkan. Kemudian, disertai dengan gunahnya. Didengungkan. Atau'amahum mil ju' Kalau nun sukun bertemu dengan jimnya itu adalah kemudian itu dipanjangkan ada waw sukun sebelumnya di huruf jimnya awalnya adalah motobi'i motobi'i yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf karena kita membaca ini disukunkan ini ada kasorotan luin kalau diwakafkan dia sukun maka boleh dipanjangkan dua, empat, atau enam mat arit disukun. Kita bacanya ke bawah dulu ya ini karena supaya scale screennya mudah. Sekali lagi panjangkan di-nya kenapa? Karena dia ada motobi'i disini ada ya sukun sebelumnya kemudian bertemu dengan huruf hamzah atau alif di beda kata atau di beda kalimat maka menjadi panjangnya boleh empat atau lima kemudian yang kedua ada di dalam surah al-humazah ayat delapan terakhirnya ada huruf takmar butoh ya yang ketika dia sukun dibaca dengan huruf H besar ya karena dia maka ketika disukunkan diwakafkan maka menjadi sukun kemudian takmar butoh ketika sukun menjadi huruf H ketika dia wasul tetap menjadi huruf T disini ada mim sukun bertemu dengan huruf mimnya nah inilah yang menyebabkan terjadinya dia idramnya ya idram safawinya atau idram mimi tingkatan gunanya sama dengan non-tasdit ya disini ada non-tasdit juga kemudian ada surah al-baynah ayat empat biizni rabbihim mingkul amr amr ya jadi mimnya sukun kemudian rohnya juga disukunkan biizni rabbihim mingkul amr lanjut yang di kolom selanjutnya ya boleh digeser saja kemudian di zone ada di surah al-mursalah ayat empat puluh enam ya kulu watamatta'u nah ini ada motobi'i kemudian ada huruf alifnya itu dianggap tidak ada ya jadi bukan motobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah ya nah ini beda ya kalau ini namanya alifnya hukum kalau itu namanya sifar sifar mustadir jadi dia ditulis tapi dianggap tidak ada alifnya ini dianggap tidak ada ya jadi bukan memanjangkan u-nya lebih jadi dia tetap berlaku motobi'i saja tetap dibaca u-dua harakat langsung disambung langsung kolilan ya ada tanwin kolilan patah tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah hukumnya adalah izhar jadi dibaca dengan jelas ya tidak diukunakan kolilan itu baru ada nuntasdib lagi sama dengan tingkat tanwinannya tertinggi dengan mim sukun bertemu dengan mimnya kemudian ada di surah al-buruz ayat 20 alat 20 ya nah ini ada nun sukun bertemu dengan huruf waw di awalnya ini hukum nun sukun bertemu dengan huruf waw adalah di idhomkan idhom biakunnah ini juga sama tingkat tanwinannya tertinggi ya wallahu ada al-jalalah sebelumnya ada fathah berarti dia dibaca tebal kemudian tadi di idhom biakunnah diakunnahkan dilebur ke dalam huruf waw kemudian digonahkan waro nah ini ada matobi'i alif ada alif sebelumnya fathah di huruf roh kemudian bertemu dengan huruf hamzah pada satu kata waro ihimeh waro rohnya dipanjangkan ada matobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di satu kalimah atau kata maka dinamakan hukumnya adalah matwajib muttasil panjangnya empat atau lima jadi dipanjangkan dulu kemudian baru mim sukun bertemu dengan huruf mimnya itu di idhomini huruf rohnya karena kita sukunkan maka dipantulkan atau dikolkolahkan jadi hukumnya kok ketika disukunkan baik karena wakuf ataupun asli sukunnya maka dia dipantulkan dan ketika kolkolahnya itu terjadi di akhir di akhir kalimah karena diwakufkan maka dia hukumnya adalah kolkolah akbar kolkolah yang besar kolkolah kubro atau dikenalnya kolkolah kubro kalau yang terbagi atas dua macam dia masuk dalam kolkolah kubro besar kalau akbar yang bertasdit ada di surah Al-Muqafifin ayat 4 di sini ada dan setelah huruf Hanza Bernoma itu ada seperti yang huruf Wow tapi itu sebenarnya bukan huruf Wow itu Alif karena tanda sifar itu bisa berbentuk seperti Alif Wow ataupun Ya atau kita sebut juga sebagai Alif Bengkok maka ini dianggap tidak ada biasanya kalau di Usmani itu ada tanda bulatin juga di tanda huruf Wow di atas huruf Wow ada tanda bulat tapi bukan tanda sukun kalau misalnya itu dilambangkan ditulis tapi tidak dibaca maka U-nya itu tidak panjang jadi tidak dibaca U-la gitu ya enggak ya jadi dia panjangnya U-la I-ka nah Lanya saja yang dipanjangkan karena Lanya ini dua harokat ya agak kurang jelas kalau enggak pakai laptop ya jadi Lanya ini panjang kemudian bertemu dengan Hamzah maka Lanya yang panjang ya jadi U-nya tidak U-la tapi U-la I-ka seperti itu ya saya ulang ya kalau ada yang kurang jelas nanti bacaannya bisa di zoom ya Umi iya ya Ustazah ya Ustazah biasanya saya search di laptop tapi laptop saya rusak hancur jadi seadanya aja hancur jatuh apa Ustaz Ustazah iya kenapa jatuh iya jadi LCD-nya yang rusak tapi karena saya bukan laptop ya notebook mereknya Z-Rack jadi buatan lokal maka LCD-nya juga harus inden terus mahal juga Rp700.000 ya mending beli baru ya makanya beli gak bisa diperbaiki intinya gak bisa diperbaiki aja gitu ya sudah bisa kita mulai ya Umi ya sesuai dengan urutannya silahkan dibesarkan yang di kotak ini aja ya yang di contohnya ini ya kita baca perlahan gak apa-apa di zoom ya silahkan Umi ya siapa duluan bacanya bacanya ke bawah aja ya biar gak bingung bacanya ke bawah dulu kolom yang pertama terus baru kolom yang kedua gitu ya jadi pertama yang ini yang alazi ya ya dari alazi terus ke bawah alazi ke bawah nanti baru yang dulu nanti di sampingnya jadi kalau di zoom kan gak bisa tampak semua jadi satu per kolom ya yang penting jelas kelihatan oke yang bawahnya nah ya udah pas tapi kalau saya pakai laptop kan saya yang zoom tuh cuma contohnya aja saya berbesar langsung kan iya ini gak 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 pas susah yang bawahnya belum bisa jadi nanti di ini sendiri ya udah udah ini kan memang yang mepet bawah tapi memang yang paling bawah aja kita memang pakai cuma satu halaman ini aja cuma maksudnya di zoom sendiri belum bisa oh yang nanti scroll sendiri udah ya sebentar nah ini ya 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 al-lazhi al-lazhi at'ama al-lazhi at'ama hum min ju' al-lazhi z-nya panjangkan lagi ada maksudnya bertemu dengan huruf hamzahnya panjangnya 4 atau 5 ya oh iya al-lazhi at'am al-lazhi at'ama hum al-lazhi al-lazhi jangan ragu ya oh iya al-lazhi jangan ragu sebentar saya bisa on camera al-lazhi at'ama huruf lamnya ya sifatnya lunak ya huruf lamnya itu dia tengah-tengah tidak sidah tidak urwah jadi al-lazhi ya al-lazhi at'ama hum bil ju' al-lazhi at'ama hum bil ju' ya inna alayhim ku sodah kurang ya kurang sempurna oh iya dari nuntasdi sama mimi sukun kurang ya inna ha alayhim ku sodah ya lanjut terus yang paling bawah ya gak kelihatan ya ya sudah biizni rabbihim min kulli amr biizni rabbihim min kuli amr biizni rabbihim min kulli amr ya sebenarnya ya sebenarnya kelihatan kulu watamatta'u qalilan innakum izhar tanduin ketemu dengan alifnya izhar kurang 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 ya lagi dari awal dari inna coba dari awal dari awal itu pas inakumnya nuntasditnya dikunahkan sama dengan nakuna mim sukun ketemu dengan mimnya innakum mujerimun kulu watamatta'u qalilan innakum mujerimun ngerti wa allahu miwara'ihim mujerim mujerim apa itu ya usulah sallaini panjang susul wa allahu miwara'ihim mujerim lanjut terus lanjut yang gak panjang ya yang gak panjang yang lainnya panjang sudah usazah ya selanjutnya ya ya terima kasih berkesar A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Zinya panjang atau biang bertemu dengan huruf hamzah 4 atau 5 Mingkul Amr Amr Roknya dia tebal ya walaupun dia sukun itu dia tebal dihukumi tebal karena sebelumnya itu ada sukun dan sebelumnya berharokat fathah maka Roknya disukunkan karena wakaf itu tetap dibaca tebal ya oh ya bi'idni rabbihim min kulli amr ya ya sorry ya lanjut mana sih benar hilang hilang kulu watamatta'u kolilan innakum mujerimun ya lagi ulangi innakum mujerimun kolkola nah itu ya kita tanwin ya bertemu dengan huruf alibnya itu kan izhar ya izhar itu tidak boleh terjedah tapi dia mengalir sempurnakan dulu nun sukunnya itu ya tapi tidak ditahan ini bacanya kolilan innakum jadi jangan berhenti kolilan innakum gitu jadi cedah kulu wa mat kulu watamatta'u kolilan innakum eh ketahut ya ketahan ketahan kolilan innakum mujerimun gitu ya gitu ya kulu watamatta'u kolilan innakum ujerimun kolilan in kolilan innakum ujerimun kali raja kulu kulu iya kulu watamatta'u kolilan innakum mujerimun mujerimun karena di tengah kol-kolahnya dia kecil sungguh roh ya kolilan 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 in innakum mujerimun kolilan innakum mujerimun jadi temponya tetap terjaga ya jadi cuma bedanya panjang pendek ditahan tidak gitu tapi temponya tetap terjaga ya sekali lagi kulu watamatta'u kolilan innakum mujerimun ya wallahu min waraihim mujerimun ya wallah yuk perhatikan lamjalalahnya tetap di makron selamnya ya tidak berubah menjadi wawnya wallah wallahumim waraihim mujerimun eh mujerimun mantap wallahumim wallahumim waraihim mujerimun mujerimun alayatun walayatun walayatun ula'ika annahum ma'usun disini lamnya itu fatah biasa tidak ada alisnya iya tapi kalau di kata ula'ika itu sudah rumus ya umi banyak 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 iya karena ini kan bukan dari bukan di musab jadi hanya penulisan mungkin jadi penulisan tapi kalau kita lihat di suratnya sendiri kan di mutafifinnya kita lihat ula'ika kan lanya panjang ya kalau kita lihat di musab wajib wajib mutasi sudah benar ya sudah jadi kalau di ini tuh kalau di usmani setelahnya itu ada alif kecil kalau di Al-Quran Depak itu lanya itu ada fatah berdiri otomatis itu kan ula'ika kemudian apa namanya di kata ula'ika itu sendiri kan ada alif itu hamzah alif penopang hamzahnya kemudian domah kemudian lanya itu dia ada alif kecil setelah fatah biasa ada alif kecil ini alif kecilnya kan tidak tertulis ada alif kecil jadi lanya itu panjang karena bertemu dengan hamzah maka biasanya itu ada tanda alisnya otomatis yang menyebabkan tanda alis itu ada mad kemudian ada hamzah makanya panjangnya empat atau lima kalau di dalam satu kata namanya mat wajib kalau di beda kata namanya mad ja'iz panjangnya sama empat atau lima sementara yang setelah alif itu yang huruf waw itu itu dianggap tidak ada jadi biasanya kalau di Al-Quran yang usmani di atas tanda waw itu ada tanda bulat tapi bulatnya bukan sekun itu namanya tanda sifr tanda sifr kebetulan kalau untuk yang di kata Ulaika itu namanya sifrnya sifr mustadir jadi dia tandanya bulat jadi kalau kita memang benar-benar memperhatikan tanda buletin di mushab kalau kita belajar di usmani itu bulat itu tidak sama ada yang di lingkaran yang memang bulat ada yang agak lonjong jadi kalau misalnya ini ini namanya sifr mustadir jadi dia bulat nah maka dia ditulis tapi tidak dibaca maka U-nya itu tetap dibaca pendek karena yang waw-nya itu dia dianggap tidak ada jadi lingkaran bulat itu bisa terjadi di atas alif waw ataupun ya jadi artinya tidak ada maka U-nya itu pendek langsung disambung ke la tapi lainnya itu panjang ini ya lainnya panjang 4 atau 5 gitu ya iya sekali lagi coba dibaca sekali lagi ini pasal dulu kepanjang selanjutnya selanjutnya dua harga alayatun ula ika anna humma ba'usun ini seluruh ketemu orang-orang hati-hati kalau gunanya kurang sempurna di nuntas disnya tuh nanya biasanya suka ngangkat jadi anna hum nah gitu kan itu karena gunanya juga kurang sempurna anna hum anna hum kalau di kurang sempurna nanya na anna hum gitu kan nah dinah gitu ya anna humma ba'usun harus sempurna apa temponya itu yang penting itu kita stabilkan panjang pendek boleh beda gitu ya mana yang ditahan mana yang tidak tapi temponya itu tetap stabil jadi kelihatan itu kayak halus gitu ya jadi kalau ibarat mobil itu kalau berjalan di yang apa di jalan yang memang gak rata gitu tapi dia halus gitu ya ngeremnya itu ngerem cantik gitu ya ala ya dhun ula ikan tanukum tab'u su ala ya dhun itu sama huruf huruf nun itu kan memang aslinya pada dasarnya huruf nun dengan huruf mim itu kan dia mengandung gunah jadi ada gunahnya tapi tingkatan terendah gunahnya itu pada saat nun atau mimnya berharukan gitu ya tapi dia tetap ada ada nilai gunahnya jadi khusus untuk kalau nun yang terakhir itu tetap harus disempurnakan nunnya jadi kalau misalnya kita sebelumnya itu kan momah itu kan dengan memonyongkan yang dibilang gak sempurna itu seperti apa nunnya itu tidak dikembalikan kepada makhrutnya sementara makhrut huruf nunnya sendiri itu kan ujung lidahnya bertemu dengan busi atasnya nun nah itu ketemuin pertemukan jadi bukan pada saat dia memonyongkan sun gitu enggak tapi dia kembali nah balikin dunia tapi jangan dia gunahkan terakhir kayak dia tasdid kalau ditasdidkan sun itu kalau tasdid ini ngalir aja dihabiskan gitu ya tapi jangan dipanjang-panjangin ya jangan dipanjangin ya kan kalau misalnya kalau kayak seperti contohnya gini di surah arrohman itu kayaknya panjang kan ada nunnya itu tasdid ya ada telepon sebentar apa pak halo pak siapa aku yang ngomong orang dili orang pas sore pilih ke kuriasi oh ya langsung pulang aja bawa oleh-oleh ya oke ampun lagi ngaji pak assalamualaikum bawa pake telepon ya sebenarnya bawa oleh-oleh karena bukan Rita Sugiyarto cuma Rita Sugiyarto yang enggak minta oleh-oleh jadi sekali lagi ya secara mahrot jadi kan nun itu kan ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas maka kembalikan ke mahrotnya jadi ketika disukunkan nunnya kembali ke mahrot sunur ya sun nah seperti itu ya jadi dia ya itu kan sempurna tapi kalau misalnya ada yang dia kalau bukan berarti ditahan kayak misalnya kalau di surah Allah matut ada dan nun tasdidnya karena berhentinya nah kalau itu memang harus diunakan dan nunnya itu ada ditahan sekitar tiga krokrat ya nah tapi kebanyakan kadang kita juga salah itu bacaan nun tasdidnya ada yang tidak ditahan dan gitu aja ada yang ditahan tapi dia disertai dengan naber dia gunakan jadi naber terus dia ditahan gunakan sebenarnya tidak ya hukum naber itu tidak berlaku kalau untuk di nun tasdid dengan mintasdid itu tidak berlaku ya tapi kalau misalnya kalau berhenti gak berlaku kalau berhenti gak berlaku bukan kalau berhenti kalau ya kalau berhenti ya tetap gunah tetap gunah kan kalau nun tasdid itu tetap disukunkan karena dia kan tapi ada tasdidnya, ada tasdid fathah jadi berarti gak berlaku nabernya gak berlaku maksudnya, kalau berhenti nabernya itu tidak berlakunya bukan karena dia diwakofkan, tapi nabernya itu tidak berlaku kalau di hurufnya non tasdid dan mim tasdid kalau misalnya di huruf yang lain itu berlaku kan tapi kalau kayak di contoh di kota aliflami misalnya aliflami itu tidak aliflami gitu enggak jadi nabernya itu berlaku ketika ada mat bertemu dengan tasdid tapi pada satu kata selain selain non tasdid non sama mim non sama mim kecualian ya ya gitu jadi kalau misalnya yang jan itu sebenarnya gak di nabernya cuman kan kita kan kadang-kadang kalau kita belajar kan mungkin baru separohnya oh ya nabernya itu ditinggikan cuman gitu aja jadi kurang sempurna membacanya pengecualiannya gitu kurang dibaca untuk pengecualiannya sama juga dengan kayak misalnya ada tasdid juga di akhir misal tapi bukan di hukum non atau mim ya contoh kita belajar kemarin kita belajar kol-kolah kol-kolah yang akbar ya yang paling tinggi di kol-kolah yang awal di akhirannya tasdid misalnya di surat nah itu kan watabba itu baknya tasdid ya nah itu juga gak berlaku dia nabernya misalnya watabbe nah ditinggikan gitu enggak jadi walaupun dia walaupun dia bertasdid ya tidak jadi nabernya itu kan apabila wakufnya terjadi pada huruf tasdid itu bisa ya jadi apa namanya terjadi pada huruf tasdid bisa tapi kecuali dengan muntasdid mim tasdid kalau dia terakhirnya disukunkan itu karena wakuf atau misalnya enggak kalau kayak huruf-huruf kol-kolah kalau dia tasdid ya enggak dinaber atau kalau misalnya kayak kita berhenti di mim tasdid yang biasa aja misalnya amah atau sumah itu kan mimpinya tasdid misalnya kita berhenti jarang sih yang berhenti tapi kalau misalnya berhenti bilang berertinya cuma am um jadi bukan am enggak enggak jadi kita mau jika tetap ada tapi tidak dinaber jah kan gitu ya biasa aja walah aja karena apa yang dia bedakan kalau itu bertasdid menerangkan bertasdid walaupun tanpa dinaber nah gunahnya tadi jadi ada pilihan untuk menjelaskan dia bertasdid bisa dinaber atau bisa digunahkan jadi kalau yang tidak mengandung gunah dia dinaberkan tapi kalau yang gunah cukup gunah saja tidak dinaber ya ada lagi yang lain nanti di akhir boleh tanya-tanya deh ada lagi masih ada yang mau ada makasih saya ketahui ya masih ada lagi pesetanya sudah enggak ada tadi umin ini terpental terus memang sinyal sinyal saya juga indosat beberapa hari ini kadang kalau siang mati-mati total makanya kadang orang bingung pikir saya enggak mengaktifin data ya kalau misalnya itu enggak pernah ya namanya matematikan data ya kecuali kalau misalnya memang sinyalnya sendiri yang mengalami gangguan nah ini dari hukum-hukum yang sudah kita pelajari ya ini kan masuk di hukumnya Mim Sukun ya Mim Sukun itu sebenarnya hukumnya cuma ada tiga kalau yang kemarin kita sudah pelajari itu gampang sih sebenarnya diingatkan ya jadi dia cuma tiga aja yang diingatkan itu kan Mim Nah kemarin ini Mim ya kemarin itu Mbak Ikhva Safawi ada Mim Sukun ketemu dengan huruf Mbaknya Ikhva gitu kan disamarkan kemudian yang ini Mim Sukun ketemu Mimnya diingatkan gitu aja ya tapi sisanya tuh yang tengah minggu depan kita pelajarikan pokoknya ingat selain dua huruf ini ya sisanya semuanya itu semuanya izhar nah hanya saja nantinya perlu mempraktekkan baca izharnya itu jadi kalau masalah teorinya hukumnya tuh hafal hafal banget setelah di luar kepala pokoknya hukum Mim Sukun Mim Sukun tuh cuma ada tiga kan Mim Sukun ketemu dengan huruf Mbak Ikhva Safawi Mim Sukun ketemu dengan huruf Mimnya Irhomimi atau Irhomis Afawi atau Irhomis lain gitu ya kemudian sisanya Mim Sukun bertemu dengan semua huruf kecuali Mim dengan Mbak maka hukumnya adalah izhar Safawi jelas dari bibir tapi ya maksudnya jelasnya itu tetap sempurna gunahnya karena apa Mim Sukun Mim dengan Nun itu kan memiliki sifat asli yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain itu ada gunah ada gunah jadi tetap dia sama seperti izharnya juga jadi kebanyakan kita baca apa kalau Mim Sukun itu walaupun dia izhar ada yang terlalu cepat loncat kalau saya bilang ada yang ada yang ditahan ada yang ditahan gitu kan ada yang jadi ketahan ada yang ditahan gitu kan kalau disini ada disini kayak macam-macam izhar yang Nun Sukun saja itu juga sama ya jadi karena hukum Nun dengan hukum Mim itu kan gak jauh berbeda jadi kayak tadi itu ditahan kalau izhar itu kan baca yang jelas jadi kalau kita bacanya kolilan in nakum nah itu tidak terjadi izhar jadi dia itu hukumnya seperti hukum Nah saja ya tapi kalau misalnya kadang-kadang kita untuk menghindari supaya tidak ditahan tapi kita kurang sempurna bacanya kita bacanya gini kolilan in nakum kolilan in nakum gitu ya putus ya jadi putus itu bukan putus itu lompat lompat jadi kolilan in nakum sering kan baca gitu ya izharnya ya banyak itu dihukum-hukum Mim Sukun untuk nanti yang untuk minggu depan itu itu pun termasuk yang Mim Sukun yang izhar juga gitu kolilan apa dia cepat loncat kolilan in nakum kolilan in nakum itu lompat kalau yang ditahan yang tadi kolilan in nakum kalau yang terjedah ada lagi yang terjedah itu gini kolilan in nakum iya maka kalau baca Quran kita punya tujuan supaya enggak supaya enggak mantul supaya tidak pol-polah maka kita pisah kita jedah kolilan in nakum nyari selamat supaya tidak mantul karena kadang-kadang Numsukun mantul kolilan in nakum mana sama dengan Mim kadang-kadang baca Mimnya kalau terlalu dia disambung nah itu juga dia mantul Alaikum itu di kol-kolahkan sama dengan dunia kolilan in nakum gitu ya nah itu jadi itu empat kesalahan tuh udah ada empat kesalahan yang di hukum-hukum izhar gitu ya ya karena kan hukum-hukum izhar itu kan adanya di hukum Nunsukun ada yang di hukum Mimsukun sementara huruf Nun dengan huruf Mim itu sifatnya adalah gunah yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain jadi bagaimana cara membacanya dia mengalir karena huruf-huruf yang apa namanya yang seperti Mim Nun itu sama dengan kayak Lam Ain gitu ya jadi kalau misalnya dilihat dari sifatnya dia antara kuat atau lemahnya huruf itu kan dia sifatnya tengah-tengah tengah-tengah ya jadi Mim Nun itu kan sifatnya dia tengah-tengah juga jadi dia bukan sidah yang terlalu tegak bukan yang terlalu dilepaskan gitu kan jadi dia hukumnya tengah-tengah gitu ya jadi dia Lam Nun Ain Mim Mro gitu maka lima huruf ini itu senderung ketika dia sukun sering dipantunkan ya kan ini lagi gitu kan Lam ya yang Mimnya juga gitu kan Mim Misalnya gitu ya kan Mimnya suka mantul atau Ronya kan Ronya juga kalau sukun dia Miro gitu kan Mure Salim Mure Nah itu kan mantul jadi huruf-huruf yang tergolong tengah-tengah sifatnya tengah-tengah bukan sidah bukan nerokoh gitu kan ya atau wasut atau baini ya itu senderung memantul padahal lima huruf ini bukan lima huruf kol-kolah terus bagaimana menyikapi lima huruf yang sifatnya tengah-tengah ini antara lain ada Mim ada Nun ya ketika dia sukun otomatis ketika apalagi ketika hukum nun sukun atau Mim sukunnya itu izhar ya maka sempurnakan mahrudnya ya tadi Nun ujung lidah bertemu dengan si atas ya kan Nunnya kan ditambah disempurnakan misalnya kalau kita ada bacaan ini di atas kan mujarimun ujung lidahnya itu benar-benar menyentuh keguna sentuhkan jadi cuma kalau dia cuma lewat aja itu yang menyebabkan dia jadi sebenarnya itu sederhana ya itu sederhana makanya ini yang di hukum yang di izhar safawinya saya taruh terakhir ya bukan di awal ya karena nanti paling menjelimet teorinya memang kecil sedikit menun sukun ketemu semua huruf kecuali mim dan mbak hukumnya izhar safawinya praktek bacanya ya prakteknya kalau misalnya materi insya Allah ya betul jadi kalau misalnya teorinya makanya saya taruh terakhir izhar safawinya jadi bukan di pertama ya berharap sih ya semua teman-teman bisa hadir gitu kan maka saya itu alihkan harinya yang pas kan saya sudah bilang kalau memang sepakat hari Rabu misalnya pagi gak apa-apa saya mengalah saya ganti jadwal tapi harus disepakati dulu nanti kalau saya udah ngerubah jadwal mengajar saya di TK tapi dia tanggung jawab kan ya sama-sama gitu ya nah ini jadi kita yang harus kita pahami adalah itu ya jadi ada hukum-hukum tajwid yang diantara enam contoh ini yang mau ditanyakan atau misalnya kurang difahami sambil kita nunggu ajan sebetulnya aku sudah paham sudah paham saya cuma kalau prakteknya itu kadang-kadang suka tidak sesuai perasaan gua benar tapi masih belum benar ya betul biasanya prakteknya saya kalau ini kan ada warna-warnanya maka cara kita menyikapinya ketika membaca itu memang harus penuh dengan ketenangan ketika membaca Al-Quran itu kita jangan terburu-buru kita baca dengan ketenangan makanya dibilang namanya tartil itu berarti pengucapan huruf-perhurufnya itu memang sempurna maksudnya dipahami ini hukumnya apa ini hukumnya apa ini hukumnya apa gitu kan jadi tapi maksudnya walaupun ini panjang ini pendek ini ditahan ini tidak ditahan gitu kan tetapi tetap suaranya itu mengalir gitu ya natural gitu ya nggak ada yang misalnya kita seolah ketika kita melangkah berjalan langkahnya itu pasti jarak langkah kaki itu sama gitu ya ada yang konsisten yang satunya ditahan dua kadang yang tidak boleh jadi ibarat mungkin walaupun ada anjing yang berjalan di samping kita tetap tenang berjalan iya ustaz itu sering dikoreksinya ya begitu mbak ini bahasanya pakai ini pakai gitu mbak jadi satu dua hitungan hitungan langkahnya itu sama gitu ya begitu mbak yang stabil itunya tempohnya yang stabil jadi ketika misalnya kita panjang misalnya anggaplah kita satu langkah dengan dua langkah jadi langkah ke satu satu langkah itu ya memang jaraknya satu meter misalnya kalau pun satu meter kalau langkah kedua dengan dua langkah ya tetap dua meter tapi dengan dua langkah satu meter satu meter gitu bukan loncat langsung ke dua meter stabil yang digunah stabil kalau kita pakai tiga semua yang gunah kita tahan tiga ya tiga stabil jadi jangan ada yang ini gunanya ini benar tiga ada yang enggak ditahan nah itu kan yang kurang konsisten terus di hukum-hukumnya juga kita fahami oh ini kol-kolah dipantulkan ini tidak nah jadi diingatkan begini secara Ismamul Harokah yang harus kita ingat jadi itu enggak boleh lupa ya kita memang belajar itu makhluknya sifatul hurufnya kita belajar tapi terlepas dari itu kita juga harus belajar harokat fatha kapan kita fatha itu harus dibuka konsisten dibuka ee baa maka sekali-sekali ketika sudah jauh dibaca Al-Quran mudahat ampun udah sekalipun apa teteplah berlatih yang di ikut satu di eftah itu ee baa baa itu ya fathahnya fatha jadi supaya kita memang konsisten Ismamul Harokahnya itu memang tetap terbuka kalau ketika fatha ketika kastrohnya apalagi di fatha itu ada huruf-huruf yang tebal ya huruf-huruf yang seharusnya memang dibacanya dengan istiqla tapi kita masih bacanya dengan memonyongkan bibir so misalnya so so gitu ya kan so kita tetap dilatih suka so gitu dia juga so 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 harus di so dia fatha kecuali wah nah itu boleh tuh ya kemudian biasakan juga ketika kastrohnya bacanya i i gitu ya turunkan bibir dan rahang bawahnya kemudian setiap yang doma jangan segan tuh ngonyokkan bibirnya u u u u u ketika selain dari itu sukun ketika sukun nah kembalikan ke makhrodnya maka kita ingat lagi makhrodnya kalau el sukunnya huruf nun ya kembali ke makhrodnya abis nun nah balik jangan nun jadi kalau misalnya itu belajarnya kayak fatha misalnya an in un an in un gitu ya jadi itu belajar spanduin kayak gitu an in un kan kedengerannya emang kayak gampang cuma an in un kan mudah ya iya tapi ketika dibaca ada yang begini bacanya an in un mantal ya iya kan monyongnya an in un unnya monyong atau ada yang berhenti an in un ya gitu kan tapi harusnya an in un jangan juga dipantulkan an in un sederhana kan sederhana iya cerhana tapi bener ya iya bukan tapi agar sulit kayak latihan aja tadi kan fatha tuh udah fatha terus sampai semua huruf terus kasroh ya sambil kaca sambil di depan cermin gitu belajar i bi gitu ya nanti tanwin ya an ban atau kalau misalnya susah tanwin digabung boleh an in un ban bin bun beda kan dengan e i u babi bu tat itu beda ya kan kalau tanwin itu bukan dipanjangkan tapi disempurnakan karena tanwin itu kan berarti ada dua ya ada yang satunya horokat ada yang satunya nun sukun ya kan jadi e i u dengan an in un tapi bukan an in un masih inget ya masa muda kita dulu ya an an in pun gitu ya ban an bi maka itu yang dipanjangkan horokatnya bukan ya tapi disempurnakan yang in un nah tapi dia ngalir supaya tidak dipantulkan nih makhrod yang diletakkan ujung lidah ke ke gusi atasnya nunnya sempurnakan begitu juga mimnya alaikum kum jadi bukan kum apa ya kum kembali gitu ya itu memang kadang-kadang kalau awal-awal ragu ya tapi kalau kita sudah terbiasa begitu sudah mengalir sendiri tuh bentuk mulutnya kapan dia boleh dibuka kapan dia boleh ke bawah kapan dia boleh maju kapan dia kembali itu sudah terlatih banyak-banyaknya ya udah bener kalau kita kadang awal-awal kadang kita suka ketelatan habis kun baru balik percuma ya kan kayak gitu jadi kembalinya tuh ketelatan gitu ya tapi kalau sudah mengalir nanti mengalir dengan natural aja kan kita juga gak boleh ketika membaca Al-Quran juga berlebihan kum terus dijelaskan tapi kalau dalam proses pembelajaran apapun sah-sah aja ya kalaupun awalnya kita lain kadang-kadang untuk mendapatkan lain itu susah banget padahal lain itu kan juga mengalir tidak digali ke bawahan ke dada atau juga dia tidak naik ke rongga hidung gitu kan murni dari tenggorokan bagian tengah karena-karen kita suka ngali suka ngegali gitu kan suka gitu gitu kan terus ngangkat dulu terus ngangkat tapi mau terjun aturan setengahnya mulutnya itu sebenarnya gak berubah yang beda cuma dari sini aja kalau hanya dari ke bawah ini kemudian tengah jadi gak berubah bukan berubah itu dibantu bibir untuk menekan jadi mulutnya tetap sambil sama-sama dia fatha jadi tidak ada perubahan di mulutnya karena dia dari Al-Halki semua jadi apa ya sederhana sebenarnya ilmu-ilmu sederhana tapi ketika ketika kita memang betul membantannya juga seperti itu gitu kan stabil istiqomah maka itu yang terdengar kedengarannya walaupun kita ngaji itu gak pakai lagu itu kayaknya kadung gitu ya terdengarnya itu halus gitu kan gerenjul-gerenjul nah itu jadi kalau lagu-lagu berarti nomor sekian yang penting masrod saya dulu udah benar tajutnya udah benar jadi memang kalau gak salah ya kalau kita mau belajar lagu itu kan hukumnya mubah aja ya karena mengindahkan suara juga hukumnya sunnah mengindahkan suara juga hukumnya adalah sunnah tapi kan yang wajib membaca dengan tartil gitu kan jadi jangan sampai kita mengorbankan yang wajibnya bukan berarti tidak boleh pakai lagu bukan berarti tidak boleh ya iya boleh kalau memang sudah kalau jadinya benar sepertinya lagunya muncul sendiri katanya iya nah jadi kalau yang saya pahamkan itu kan memang kadang-kadang kita kan agak beda pemahaman juga tapi bukan untuk pemecah belayang kalau menurut saya kalau menurut saya menurut saya kalau kita yang namanya mengindahkan suara itu bukan berarti yang pakai nagom kayak jiharka kayak sorba bayati gitu ya itu kalau misalnya mau mempelajari itu kita bisa itu baik baik ya namanya ilmu dipelajari baik kalau misalnya setanjang baik tapi kalau menurut saya kita ini setiap manusia itu sudah diciptakan sama Allah itu suara yang berbeda-beda dan unik suara asli kita berbeda-beda tapi ketika kita membaca Al-Quran itu dengan tarpil dan menggunakan suara terindah kita suara terindah itu maksudnya kalau kita atur napas yang terbaik terus Ismamul Harakahnya yang sempurna secara makhluknya yang benar terus kita bacanya gitu maksudnya bacanya memang dengan semangat ya memang dengan suara kita yang terindah ya itu menurut saya itulah mengindahkan suara baca dengan tarpil nah kalau misalnya kita kadang-kadang dengan ayunan nada yang kita lakukan itu identik dengan sesuatu langgam misalnya kok kayaknya didengerin lagunya kayak lagu soba oh didengerin kok iramannya kayak jiharkah tanpa sengaja tanpa sengaja itu maka timbul nah itulah maka ketika suara kita membaca dengan tartil Al-Quran itu yang kita baca dengan tartil dan tanpa sengaja suara kita identik dengan suatu langgam atau kajiharkah atau ros atau soba yang lain gitu kan itulah yang nilainya sunah sebenarnya itulah yang bernilai sunah tapi kalau misalnya kita sengaja nih saya mau ngaji saya pakai irama jiharkah gitu ya misalnya nah berarti tujuannya niatnya kan pakai irama jiharkah tapi jangan sampai bukan gak boleh bukan gak boleh ya di garis bawahi bukan tidak boleh tetapi ketika kita mengutamakan lagu jiharkahnya ini dengan mengorbankan tajuinnya misalnya harusnya dua harkah terus lebih gitu ya karena kan kita belajar langgam kan ada rumus-rumusnya ada hitung-hitungannya gitu ya kalau di pas pada saat kita harus memilih apakah kita memilih nagomnya atau memilih tajuinnya pilihlah tajuinnya walaupun kadang lagu jiharkahnya harusnya ini ngayun dulu tapi ini karena dia pendek gak ngayun pilihlah yang tajuinnya gitu ya jadi niatnya tetap membaca tempatku si bokoman aku gak ada jamaah di masjid oh ya ya sudah insyaallah sudah jelas ya Umi tidak mengurangi pembelajaran kita kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini ya kita baca istighfar tiga kali dengan doa kifaratul majlis astagfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wabihamdika asyadu alla ilaha ila anta astagfirullahaladzim minta maaf ya kalau saya ada kekurangan yang jelas tetap semangat ya tetap semangat semangat selatan lima malah kesempatannya gini Mi kalau kita sedikit bisa bertanya gitu ya banyak ruang ya malah banyak ilmunya terima kasih Assalamualaikum wa sampa warned ya 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 Terima kasih.